Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini? Ini hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, saya Pak Andut Dr. Nantus Martio melalui channel Youtube Dr. Nantus Martio Tio berada di Kopisawah, Kopisawah ini berada di Kalurahan Soekorno, Kapanewon Setuluh Kabupaten Kulonprogo yang masuk kawasan wisata Jatimoncol yang ada di wilayah Soekorno. Nah kita akan melihat ini Kopisawah ini kan sebenarnya sudah cukup lama berdiri tetapi saya belum pernah ke sini, nah ini kesempatan untuk memberitahukan pada Bapak Ibu sekalian, para Youtuber, Netizen bagaimana Kopisawah, apa saja yang disajikan, bagaimana rasanya nanti kita informasikan pada Bapak Ibu sekalian. Tentu saja di Kopisawah ini pasti ada beberapa kelebihan yang tidak ada di tempat lain. Ibu sekalian ini Kopisawah dengan fasilitasnya ini berbagai macam, mulai dari resto, cafe, joglu, kemudian ada gasebo, ada musola, kulam renang, parkir, ruang meeting, kemudian ada photoshop, panggung, stick, sound system, dan toilet. Nah suasananya seperti ini, ini termasuk kawasan wisata Jatimoncol yang berada di jalan Watas kilometer 20 masuk Pedukwan Blimbing, Soekorno, Sentulo, Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kelebihan dari Kopisawah ini yang tentu saja nanti akan kita sampaikan, tapi yang jelas sepintas untuk tempatnya ini cukup luas, tempat parkir juga cukup luas, tempatnya ini kalau dari lapangan Soekorno ini ke timur, ini sebenarnya berada di sebelah selatan dari rumah Pak Lurah yang ada di Soekorno. Suasana seperti ini, ada beberapa yang tampak di muka, ini ornamen tradisional mulai dari kandang sapi, kemudian ada becak, kemudian ada anyaman dari bambu yang sudah dilukis, dicat, dan sebagainya. Kita akan melihat suasananya. Jadi ada beberapa hal ya ornamen yang antik, ini misalnya ada bentuk payu, kemudian ada payung, kemudian ada prasasi juga yang menggambarkan Jatimoncol. Kemudian kita lihat nanti beberapa hal yang ada di dalam. Sekalian ini kopi sawah diresmikan, ini kawasan wisata Jatimoncol, ini diresmikan oleh Bupati Kulomboko waktu itu, Dr. H. Hastowardoyo yang sekarang menjadi Kepala BKKBN, ini pada tanggal 20 April tahun 2018. Jadi kawasan wisata ini memang sudah diresmikan sekitar 3 tahun yang lalu, dan kondisinya tampak seperti ini. Ada beberapa bangunan yang, apa ya ini, bangunan tradisional rumah limasan, tetapi dibadukan dengan, ini ada kapura, kemudian ada payung yang memberikan nuansa bahwa ini melestarikan tradisi daya Jawa. Bahkan ini ada beberapa ornamen stupa, kemudian ini dengan berbagai bentuk seperti ini, mungkin untuk menggambarkan bahwa tempat ini adalah tempat yang masih melestarikan tradisi daya Jawa. Sekalian ini kita mulai dari minuman dulu ya, aneka jus dan minuman yang ada di kopi sawah. Ini ada fresh apokat jus, kemudian ada fresh milk juice mingo, melon dan semangka, ada fresh semangka jus, kemudian ada fresh jambu jus, kemudian ada fresh orange juice, kemudian ais lemon tea dan ada kopi sawah. Kemudian kalau kita melihat gorengannya, ini ada pisang goreng coklat, roti bakar sawah, ada frank fries, kemudian ada pisang goreng original, tempe menluan, paket suhu buah, pisang goreng coklat keju, sosis bakar, roti bakar, kemudian ada singkong mekrok. Kemudian kita lihat ini, ada oseng kangkung, ini mungkin sayurannya, aneka lalapan, kemudian oseng pare, ada sayur lodeh tempe kacang tolo, aneka sambal dan juga tempe goreng garet. Kemudian untuk, ini menu utamanya, Bapak Ibu nanti bisa melihat, bisa membuktikan ada nasi goreng sawah, nasi ayam goreng sambal bete, mie goreng sawah, nasi pecel, ada nasi ayam geprek, nasi ayam kemes, ayam goreng lombok iju, pecel sayur tanpa nasi, ayam goreng kemes, nasi ayam krispi, paket lapak gudangan urah pecel, kemudian ada paket segowiwit ingkung ayam kampung utuh, kemudian ada segowiwit ayam kampung sambal keplang, kemudian ada ayam jawa ingkung, kemudian ada bubur ayam, dan seterusnya. Dan Ibu sekalian, ini soal harga di kopi sawah, dari berbagai menu yang ada, ini mulai dari kopi nusantara, ada kopi hitam, kemudian robusta arabica, robusta susu, arabica susu, yang harganya untuk kopi hitam 7 ribu, ada robusta 15 ribu, arabica 15 ribu, robusta susu 17 ribu, arabica susu 17 ribu. Kemudian ada tea hot 5 ribu, jeruk hot 6 ribu, lemon tea hot 6 ribu, jahe hot 7 ribu, kemudian jahe susu hot 8 ribu, wetang uo hot 8 ribu. Ada es si, 6 ribu, es jeruk 7 ribu, es lemonti 8 ribu, kemudian ada nekajus, melon, nanas, stroberi, jambu, mangga 11 ribu, apuka 13 ribu. Nah untuk indomie, ini indomie goreng 8 ribu, indomie rebus 8 ribu, indomie goreng telur 10 ribu, rebus telur 10 ribu. Kemudian nasi goreng sawah, mie goreng sawah 17 ribu, soto ayam kampung 15 ribu, kemudian nasi ayam geprek, kremes, krispi, lempuk iju, kemudian plus nasi pecel, sayur sawah ini masing-masing 17 ribu. Kemudian segoiwit sawah 20 ribu, nila bakar 20 ribu, ayam bakar 20 ribu, mie godok sawah 17 ribu, ayam kampung goreng bakar 27 ribu. Kemudian untuk menu ini, menu camilan mulai dari pisang goreng original 10 ribu, goreng geju 12 ribu, goreng coklat 12 ribu. Kemudian menduan 10 ribu, frankfries itu 10 ribu, keblek 8 ribu, sosis bakar atau roti bakar coklat stroberi 10 ribu, singkong goreng makrok original 10 ribu, singkong goreng varian 14 ribu, dan tahu goreng 10 ribu. Pak dan ibu sekalian, para youtuber, netizen dimanapun berada, ini kita ketemu dengan Pak Olan. Pak Olan ini sebenarnya lurah Sukarno, yang ini menjadi salah satu, apa ya, mungkin memang pemiliknya ya Pak, yang untuk kopi sawah ini yang ada di Pedukuan Blimbing, Kalurahan Sukarno, Kapanewan Sintolo, Kabupaten Kulonpoko. Kopi sawah memang sudah cukup viral, dan ini sudah cukup lama, setelah ini ada, kemudian di belakangnya ada kopi tiwul, ada, apalah banyak sekali yang muncul, karena kuliner ini, Kulonpoko memang tampak berkembang setelah ada bandara, apa, ya, Yogyakarta Internasional. Nah, kita akan tanya tentang kopi sawah sendiri, supaya Bapak-Ibu dimanapun berada bisa mengetahui apa saja menu yang disajikan, kemudian apa saja fasilitas yang diberikan, sekaligus juga, karena ini merupakan daerah kawasan wisata ya, Jatimoncol, sehingga ini ada sesuatu yang beda dibandingkan dengan tempat kuliner yang lain. Ini Pak, mungkin kita tanya dulu tentang kopi sawah, motivasinya menunjukkan kopi sawah memunculkan kafe dan resto ya, atau apa ini namanya, Monggo? Kafe dan resto, jadi awal mula menginisiasi kopi sawah ini terinspirasi dari saya sebagai lurah Sukarno, ingin memperdayakan warga masyarakat sekitar sini, Minding dan Sukarno, karena banyak pemudat mudi, masih banyak yang menganggut, itu yang memotivasi saya membuat sebuah usaha kuliner, yang nantinya akan menampung beberapa warga Sukarno yang bisa bekerja di sini. Pemberdayaan masyarakat sekitar. Konsepnya pemberdayaan ya, jadi terkait dengan rintisan wisata desa yang kami buat, ini sudah mulai dari tahun 2018, sudah kita rintis, karena banyak potensi di Sukarno ini tentang wisata edukasi, tentang kerajinan, tentang lukis batu, dan juga wisata kuliner, juga banyak sekali produk UMKM di wilayah Sukarno ini, kita konsep nanti bersinergi dengan kopi sawah ini. Dan kopi sawah ini juga dilengkapi fasilitas dengan adanya kolam renang, bisa untuk anak-anak remaja dan dewasa, serta juga orang tua. Ada musola, ada tempat partir yang luas, ada gedung pertemuannya juga. Dan konsep kopi sawah ini, kita lebih mengambil view yang ada di sekitar sini, yaitu sawah, bisa dibesani di belakang ini ada sawah yang sangat produktif, ini kita buat video untuk menambah suasana biar lebih indesonya kelihatan. Tentang kopi sawah sendiri, Pak, sebenarnya kopi sawah itu kopi jenis apa? Kelihatannya di situ juga muncul kopi sawah. Kopi sawah ini sebetulnya lebih kepada kopi nusantara, tapi cuma kopi yang di Indonesia ini di kopi sawah ada. Bisa dari kerinci, kopi Bali ada, kopi Lampung ada, Robusta ada, pokoknya banyak sekali. Dan juga didukung oleh makanan khas, khas Nesos ini, Soekorno ini ada, ini ada, Telomekrok, Telomekrok juga ada, juga geblek, kemudian ada menruan, ada juga makanan khas petani, yang dimana di saat-saat tertentu pada upacara tradisi pipet, kita buat sebagai menu andalan. Oh ya, menu segewipet ya. Plus ingkung nggak ini? Ada ingkungnya. Oh ada ingkungnya. Ada ingkung ayam kampung, ada sambil gepleng juga. Komplet, nanti silahkan nanti bisa rawuh ke sini, dan cicipi, itu yang kami sediakan. Tentang waktu bukanya Pak, ini adalah hari libur nggak, kemudian jam berapa sampai jam berapa, supaya nanti para netizen, youtuber, kalau ingin membuktikan bisa datang ke sini. Konsep kami adalah outdoor. Konsep kami outdoor, banyak lesaan-lesaan, dan juga kakas Ibu juga ada. Kemudian untuk waktu bukanya itu jam 12 siang, sampai dengan nanti jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Jadi waktunya agak panjang ya. Jadi bisa, kalau tidak sempat sore ya bisa malam hari. Kemudian tentang anunya Pak, ini kan ada tadi konsep kawasan wisata ya, kawasan wisatih moncol, kemudian ada restonya, kemudian juga memunculkan potensi-potensi yang ada di kalurahan ini. Nah ini sebenarnya kopi sawah ini, ke depannya nanti, ada wisata edukasi juga, ini ke depannya nanti akan memanfaatkan, apa, dunia IT, ataukah memang sudah dimulai Pak, ini tentang IT-nya, misalnya belanja pakai, apa ya, go food atau pakai apa, ini gimana? Ke depan nanti juga akan, kita menggunakan produk seperti itu. Oh ya, tapi mulai dari wifi, sekarang sudah ada ya? Nah tapi yang apa, terkait dengan penjualan secara online, masih belum dikonsep. tapi ke depannya mau ke arah ke sana ya. Untuk ini, konsep desa wisata, nanti kita sinergi dengan potensi yang ada di wilayah Soekono, nanti akan kami sediakan motor ATV, nanti bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana. Berkeliling ini ya? Bisa kami siap, kami antar dengan pemandu kami, yang sudah kami siapkan, nanti bisa menuju ke home industry, baik di kerajinan serat alam, kerajinan kain percak, kerajinan batik, dan juga lukis batu, dan tempat-tempat kuliner ada. Oh ya, berarti ini, bukan hanya sekedar berhenti sampai di sini, tetapi ke depannya, memanfaatkan, mengoptimalkan, mengaktualisasikan seluruh potensi desa ya. Tentangan lupa, Pak, ini tadi satu menu unggulan tadi, segawiwit. Disamping segawiwit, Pak, kelihatannya ada beberapa jenis makanan yang mungkin jadi unggulan di sini. Ada makanan, ada dari mulai ayam geprek, ayam goreng kampung, ayam bakar, nilam bakar, nilam goreng, banyak sekali. Ada pecel, Oh, termasuk makanan tradisional ya. Ada pecel, ada sayur nodeh. Untuk anak remaja, Pak, mungkin yang disukai sudah mulai dilirik, masakan apa yang disediakan di sini. Ya, anak remaja sukanya model bakar-bakaran. Oh ya, berbakaran ya. Terima kasih Pak Olan. Mudah-mudahan informasi ini nanti bisa terbaca sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan dari Belanda, dari Jerman, dari Anugana. Beberapa teman, sewaktu kita mengeksplor wilayah pedesaan, ini banyak teman-teman dari luar negeri yang juga membaca. Sudah banyak yang ada di sini. Dari Ceko sudah ada. Oh ya, sudah ada. Dari Australia juga ada. Oh ya, kemudian dari wilayah Kalimantan juga ada. Sulawesi kemarin, tadi malam juga ada teman dari Sulawesi. Oh ya. Dari Cerebon, dua minggu yang lalu. Nah, berarti sudah menjelajah Nusantara dan luar negeri ya. Sudah kami siapkan homestay juga. Oh ya. Bagi pengunjung wisatawan yang dari jauh, bisa nginep di homestay kami, yang terdapat di sekitar Jati Moncol ini, kawasan wisata Jati Moncol ini. Oh ya, makasih ya Pak atas informasian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin. Kemudian ibu sekalian, ini menu unggulan dari kopi sawah di Blimbing, Sukoreno, Sentolo, Kulon, Progo. Namanya sekowiwit dengan rangkaian. Ini kelihatannya ada gudangan, kemudian ada telur, separoh seperti di sekowiwitan itu. Kemudian ada ayam suwir ya ini. Kemudian ada peyek, ada sambar gepleng, kemudian tambah ada kacang, kemudian ada timun, tambah juga dengan ada wortel dan sebagainya. Nah, sementara, nah ini unggulan yang lain, ini orang pedesya, pasti tahu namanya ketela. Tapi ketela ini tampaknya sudah diolah sepinggian rupa, sehingga tampak mekrok dan kremes, kemermes ini. Ini unggulan yang ada di kopi sawah. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi kita sudah merasakan masakannya. Tadi kita membeli soto ayam kampung, ditambah dengan sekowiwit, yang merupakan menu unggulan yang ada di kopi sawah ini. Memang rasanya enak, dan harganya saya kira wajar, dengan sekowiwit itu Rp20.000, kemudian soto ayam kampung, tadi Rp15.000. Jadi, Bapak Ibu kalau mau mampir ke sini, ini buka tiap hari, mulai dari jam 12 siang sampai dengan 9 malam. Tempatnya dari lapangan Soekorno ke arah timur, kemudian ada belokan ke kanan, menurut saluran air, dan Bapak Ibu akan menemukan papanama atau bedrop kopi sawah ini. Demikian yang bisa kita informasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.